Latihan intens masih dilakukan tim Karate Kalimantan Selatan Jelam berlagak di babak kualifikasi PON Jumat hingga Minggu mendatang di Banjar Baru Meski tensinya tidak setinggi 2 bulan lalu Namun ke-19 Karate Kabanua tetap menjalani dengan sungguh-sungguh Untuk menjaga kondisi fisik tubuh Diakui tim pelatih jika saat ini kondisi anak asuhannya berada di level terbaik Hanya saja ada beberapa persiapan yang harus dilakukan di 2 hari terakhir Sementara itu saat bicara target Pelatihan dikomandoi Dennis Ibrahim ini berharap Bisa meloloskan sedikitnya 6 atlet ke PON Sumatera Utara Aceh Ya, jadi Tuhan juga Atlet-atlet serta ini dalam pembicaraan bayi Memang ada beberapa yang masih agak enak badannya wajar Karena masih dalam pemulihan Tapi sudah program dari Kogi Kalsa dalam kerjasama dengan di sekolah Bahwa hari ini Senin Selatan Rabu Tim Mesir dari Bukura datang Berapa orang untuk memulihkan semua kondisi Yang kedua sukses secara prestasi Yang ketiga sukses secara administrasi Secara peluang itu 15 kelas kita semua berpeluang Walaupun sejarah mengatakan Tahun lalu di Trapuan Jakarta PON yang di Papua itu yang lolos hanya 2 PON sebelumnya di Jawa Barat Trapuan di Sumatera Utara Trapuan di Sumatera Utara Trapuan di Sumatera Utara lolos 3 Kalau mengenai kondisi itu paling enggak Paling tidak targetnya kali pantas-patas sekarang Harus 2 kali lipat dari yang sebelumnya Tadinya 2 atau 3 Paling tidak 6 itu kasul Sementara itu Muhammad Mazlan Salah satu atlet yang memperkuat tim Kalsa Di PON Papua mengungkapkan keinginannya Untuk menebus kegagalan lalu Dan memperoleh tiket ke PON PRAPON 2019 yang ke Papua Dapat 1.000 Ya kalau bisa disini mempertangankan 2 hari lagi di PRAPON yang 2023 ini Ada daerah-daerah lain yang perlu Mazlanwas pada ini? Banyak Rata-rata orang semua juga sudah Kita lebih cepat Kemarin kegagalan di PON ini jadi tolak ukur Untuk lebih baik lagi? Harus misalnya sudah 2 kali gagal Yang ini Harus bisa gitu ya Kalimantan Selatan melakukan pemusatan latihan terhadap 26 atlet Dengan rincian 11 atlet turun di nomor kumita atau pertarungan 8 di nomor kata atau seni Sedangkan sisanya merupakan atlet lapis kedua Dengan kualitas tak kalah mumpuni Ini WG Sariduta TV Banjarbaru